Ini adalah netherite beacon pertama di Indonesia yang didapatkan dengan menggunakan teknologi artificial intelligence dalam waktu 100 hari saja. Bukan cuma satu efek, tapi netherite beacon ini juga memiliki semua efek seperti haze, resistance, speed, jump boost, dan juga regeneration. Jadi, ambil snack favorit kalian dan tonton videonya sampai habis ya guys. Let's go! Pada umumnya, mencari ancient debris dilakukan dengan menggunakan bahan peledak seperti TNT maupun kasur. Akan tetapi, di video ini aku akan mencoba cara lain, yaitu dengan cara menggali-gali nether secara manual. Meskipun hanya menggali-gali secara manual, aku akan bereksperimen menggunakan teknologi artificial intelligence di Minecraft yang bernama Bariton. Bariton ini merupakan artificial intelligence yang awalnya diciptakan untuk mempermudah kita untuk mencari jalan yang paling efisien ke satu lokasi di Minecraft. AI ini dikembangkan sejak tahun 2018 oleh seorang programmer bernama LeJurf untuk membantu dirinya ketika berkelana di Tubi2T, yaitu server Minecraft anarki tertua di dunia. Nama Bariton sendiri merujuk pada suara yang dimiliki oleh YouTuber Tubi2T ternama, yaitu FitMC. Seiring dengan berjalannya waktu, Bariton ini menambah beberapa macam fungsi lainnya seperti kemampuan untuk melakukan auto-mining, auto-tunneling, dan juga untuk membangun struktur yang sudah kita buat sebelumnya di Lintematika. Secara pribadi, aku sudah menggunakan Bariton ini sejak beberapa bulan yang lalu, tepatnya ketika aku mulai membangun koran batu yang terbit di server Nusantara Batu. Sejak saat itu, aku banyak menggunakan Bariton dalam proyek-proyekku di Minecraft, termasuk ketika aku menggali Ancient City di episode sebelumnya ya guys. Dalam salah satu stream penggalian Ancient City, salah satu penonton menanyakan, Bang, Bariton bisa digunakan untuk mencari diamond gak bang? Jawabannya ya tentu saja bisa ya. Dari situ aku kepikiran, kalau Bariton bisa digunakan untuk mencari diamond, tentu saja Bariton ini juga bisa digunakan untuk mencari Ancient Debris. Maka aku pun menyusun strategi untuk ekspedisi kita kali ini. Karena aku akan melakukan penggalian secara manual, aku membutuhkan banyak pickaxe guys. Memang satu pickaxe aja dengan Enchantment Mending juga bisa kita pakai sih. Akan tetapi ketika durability dari pickaxe ini udah habis, kita harus balik-balik ke XP Farm untuk memperbaiki pickaxe ini guys. Dan ini akan sangat membuang-buang waktu. Kan bisa bawa botol XP aja lagi Bang. Iya bener. Tapi mau super apa banyak kita bawa botol XP guys? Menurut Google, rata-rata dibutuhkan 2,5 stack botol XP untuk nge-repair netherite pickaxe. Artinya, satu shulker box penuh botol XP, kita bisa nge-repair netherite pickaxe banyak 10 kali. Dibandingin sama bawa satu box botol XP, aku pikir lebih worth it sih kalau kita bawa satu box diamond pickaxe aja. Jadi, kita kumpul-kumpulin dulu ya diamond pickaxe-nya. Untuk armor-nya sih nggak terlalu penting ya guys. Mau pake diamond atau netherite karena kan aku juga bakalan nyalain more dan mob switch nih guys. Jadi, nggak bakalan ada mob yang ganggu-ganggu kita ketika kita lagi gali-gali di dalam nether. Oke, persiapan kayaknya udah oke nih. Langsung kita eksekusi ke nether-nya. Let's go! Ketinggian paling efisien untuk mencari Ancient Debris adalah Y sama dengan 15. Nah, ini aku udah di Y15 nih. Langsung aja kita eksekusi bariton-nya. Untuk pertama ini, aku mau tau berapa Ancient Debris yang bisa kita dapatkan dalam waktu 1 jam nih guys. Jadi, aku akan menggali selama 1 jam menggunakan netherite pickaxe, unbreaking 3, dan efficiency 5 ya. Jadi, kita bisa tau berapa perkiraan waktu yang dibutuhkan untuk mengumpulkan full netherite beacon ini guys. Komen yang kita gunakan untuk menjalankan bariton mencari Ancient Debris adalah tanda pagar main Ancient Debris. Terus, pecat enter deh. Nah, dia akan secara otomatis langsung mencari jalan menuju Ancient Debris terdekat dan melakukan mining dan mengumpulkan Ancient Debris itu. Oke lah, kita tunggu aja sampai 1 jam kemudian. Akhirnya, setelah sekitar 30 lima menit nih guys, nether pickaxe yang unbreaking 3 ini durabilitinya udah hampir habis, tinggal 20 lagi nih. Hunger bar juga masih aman sih, masih sisa 2 ya. Jadi, faktor utama yang membatasi kita adalah durabiliti pickaxe-nya guys. Dari 35 menit ekspedisinya, aku mendapatkan 5 stack lebih Ancient Debris. Ya, luar biasa nih ya dengan kekuatan AI ini. Dalam waktu 35 menit, dapat 600 Ancient Debris guys. Jadi, kalau dalam 1 jam, kita bakalan dapat 10 stack kurang lebih guys, sama dengan 600 Ancient Debris ya. Karena Ancient Debris yang kita butuhkan untuk membangun full netherite beacon adalah 5.900 Ancient Debris guys. Kira-kira, ya kita boleh tanya jadi 6000 Ancient Debris, maka kira-kira kita butuh waktu 10 jam real life untuk bisa mendapatkan full netherite beacon ini guys. 10 jam di real life itu sama dengan 30 hari di Minecraft ya guys. Luar biasa banget ya, cepet banget. Dengan bantuan AI ini, kita bisa mendapatkan full netherite beacon dalam waktu 30 hari Minecraft guys. Sebagai gambaran, Wadzi itu dia menjadi orang pertama yang mempublikasikan pencapaiannya mendapatkan netherite beacon di Minecraft Hardcore. Dia membutuhkan waktu sekitar 6 bulan guys, di videonya itu dia ngaku ya, untuk mendapatkan full netherite beacon. Di Indonesia kita punya Bang Musin MS yang pertama kali bikin netherite beacon di Minecraft Hardcore guys. Sedangkan netherite beacon pertama di Minecraft Survival Indonesia dibuat oleh Bang Lenem ya. Semua itu bisa dikalahkan dengan mudah guys, dengan bantuan artificial intelligence dalam waktu 100 hari Minecraft aja bener-bener mengerikan teknologi AI ini ya guys. Menurut kalian, menggunakan AI di Minecraft ini berasa cheating gak sih guys? Di kehidupan sehari-hari pun kita secara tidak sadar, kita sudah menggunakan AI ya guys. Dan AI ini sudah menjadi suatu kewajaran, terutama untuk membantu manusia untuk menyelesaikan tugas-tugas yang repetitif, berulang, makan waktu yang banyak, dan cenderung membosankan sih. Menurutku, menggunakan AI untuk mencari Enchanted Breast atau Diamond itu sah-sah aja guys, selama kalian menggunakannya itu di dunia single player kalian ya. My world, my rule guys. Kalau di server boleh menggunakan bariton, asalkan di servernya memperbolehkan. Contohnya di server-server anarchy seperti 2B2T atau Constantiam atau server-server manapun yang memperbolehkan menggunakan AI bariton. Selain itu, tujuan aku bikin video ini adalah untuk menjawab rasa penasaranku sendiri sih berapa besar efek dari penggunaan AI ini di dalam Minecraft guys. Dan ternyata seperti kita sudah perkirakan tadi, efeknya itu dahsyat banget guys. Misi pembuatan Nether Beacon yang biasanya memakan waktu kurang lebih 1 tahun di real life itu bisa ditutaskan hanya dengan waktu 10 jam di real life guys. Bener-bener mencengangkan sih hasil eksperimen ini, kalau bener ya. For me personally, netherite tools dan armor itu at the end is just a tool ya guys. After all, di single player world 2 ini aku sudah punya mob switch, jadi netherite armor bukanlah sesuatu yang penting sih. Helm cuma aku butuhkan karena enchantment pernafasan bawa airnya. Boots cuma aku butuhkan karena ada fender fallingnya dan juga punya depth strider ya buat di boots. Celana cuma aku butuhkan karena enchantment swift sneaknya guys. They are just a tool in the end to make life easier. The most important thing in Minecraft is not the gear that you have, but the most important thing in Minecraft is what you build, what you create, your journey, your adventure. Oke lah ini udah sekitar 10 jam lebih kayaknya aku gak hitung secara pasti, tapi kalau dilihat-lihat di hari di Minecraft, sejak pertama mulai penggalian hingga aku mendapatkan 4 shulker box ancient debris ini, 6.000 ancient debris ini udah memakan waktu kurang lebih 60 hari guys. 2 kali lipat dari waktu yang kita perkirkan di awal tadi ya. Berarti kalau 60 hari itu sekitar 20 jam di real life guys. Kelebihan perhitungan ini karena mungkin tadi tuh aku butuh repair-repair pickaxe juga kan. Jadi butuh waktu tambahan bukan cuma murni 10 jam untuk melakukan ekspedisi penggalian ancient debris ini. Oke lah langsung aja kita bakar-baker ancient debrisnya nih. Kita menuju ke Super Smelter. Let's go! Terima kasih telah menonton! Langkah selanjutnya adalah kita harus menggabungkan semua ini dengan gold yang tadi udah kita kumpulkan ya. 3 stack netherite block guys sudah berada di tangan. Nah ini harusnya sih cukup banget ya untuk bikin satu buah full beacon ya netherite block. Aku bakalan bikin suatu monumen atau suatu tempat khusus di mana kita akan membuat atau meletakkan beacon ini nanti di area di dekat baseku, di sekitaran sini mungkin ya. Ini masih area kosong dan ini nanti bakalan jadi pusat dari kegiatan kita. Bukan pusat kegiatan, ini pusat dari kota ini sih sebetulnya pengennya gitu ya. Di sana udah ada ruha kita, di sana udah ada bangunan iron farm, sana ada bangunan, nanti di sini ada bangunan lagi. Jadi memang udah pantas sih. Ini di sekitar area sini kita jadikan pusat untuk peletakan beacon netherite ini guys. Oke, let's go! Kayaknya masih kurang panjang gak sih ini episodenya cuma 60 hari doang, nanggung ya. Kita buletin aja menjadi 100 hari kali ya guys. Jadi aku bakalan mencari lagi Ancient Debris untuk membuat netherite beacon full dengan 6 efek beaconnya. Bukan cuma 1 efek aja guys. Let's go! Guys, percaya gak percaya, kejadian kayak gini tuh sering banget guys ketika lagi asik-asik lagi mining menggunakan baritone. Dan tiba-tiba gak sadar helpnya sudah menipis, hunger barnya sudah menipis padahal ini hasil AFK di gold farm sudah 226 level karena lupa makan. Ya akhirnya terjadilah kematian ini ya, lagi mining-mining. Dan ini posisinya di nether, kita harus recover barang-barang kita ini guys. Semoga masih aman ya. Harusnya sih aman sih ya. Kita respon dulu. Dan kalau kejadian kayak gini, yang pertama-tama kalian harus lakukan adalah meng-cancel perintah si baritone itu guys. Jadi pertama-tama kita respon. Kemudian kita cancel dulu nih. Kita cancel ya kan. Kemudian kan tadi tahu lokasinya ya. Udah kita screenshot dulu tadi lokasi kematian kita. Kemudian ambil barang-barang yang dibutuhkan untuk kita nge-recover. Seperti Elytra mungkin, sepatu mungkin, juga mungkin pickaxe kalau ada di sini. Pick kemudian bawa. Disini juga Enderchase 1 sama roket 1. Ini kit yang aku biasa aku pakai untuk nge-recover benda-benda ketika terjadi kematian kayak gini sih. Makanan sama aku mau bawa boat sih. Buat kalau misalkan kita butuh terjun. Apalagi di Nether ya. Kita mendarat sekitar sini. Kemudian kita set baritone-nya. Menuju ke koronat ini. Itu adalah lokasi kematian gitu. Karena kelaparan ya. Oke, semua item sudah terkumpulkan. Alhamdulillah, masih bisa ter-recover juga benda-benda yang sempat. Menjadi kebodohan gue sendiri. Karena terlalu pede untuk menggunakan baritone ini tanpa disupervisi. Oke lah. Kita lanjutkan lagi penggalian Ancient Debris-nya. Let's go! Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Oke guys. This is the moment of truth. Saatnya kita meletakkan Netherite beacon-nya guys. Kita lanjutkan bahas. Si kan ni possiamo lagi subscribe. Kita lanjutkan bahas. Ya. Kita lanjutkan. Ya. Kita lanjutkan bahas. Ya. 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 full netherite beacon dengan full efek pertama di Indonesia meskipun enggak guna-guna banget sih kalau kita taruh beacon di sebelah sini cuma buat flexing-flexing doang buat pajangan tapi ya lumayan lah ya menjadi sebuah sejarah prestasi di dunia single player ku ini oke guys sampai sini dulu video kali ini terima kasih untuk kalian yang udah nonton sampai habis kalau kalian belum nonton episode survival ku yang lain bisa klik video di sebelah kiri sini dan kalau kalian ribur jangan lupa subscribe, like, dan share video ini sampai jumpa di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye